Mas Anies, tapi Pak Jokowi nih, saya ngutipi Pak Jokowi Pak Jokowi itu sekarang selalu mengatakan di berbagai pidato bahwa hanya di jamannya dia jadi presiden infrastruktur itu 57% di luar Jawa sebelumnya itu Jawa sentris jadi sekarang udah Indonesia dan survei tingkat kepuasan terhadap presiden Jokowi kan lumayan tinggi di atas 80% apakah Mas Anies yakin? kok Mas ya, biasanya aku pakai K anak Twitter pakai K Kak Anies yakin bahwa mengusung isu perubahan itu akan menguntungkan untuk agenda politiknya Kak Anies di 2024 sementara kepuasan terhadap pemerintahan Pak Jokowi lumayan tinggi jadi ini adalah agenda yang diharapkan bisa menguntungkan bagi rakyat Indonesia bukan sekedar menguntungkan bagi kami yang berada dalam kontestasi kami berada dalam kontestasi karena itu kita lawarkan kepada publik kita berencana memasukkan unsur keadilan di dalam semua polisi kita sangat bersyukur ketika ada kebijakan-kebijakan yang mengutamakan pemerataan dan kebijakan-kebijakan pemerataan itu harus di aspek paling praktisnya itu memang mensetarakan mensetarakan jadi jangan sampai kita berhenti di aspek itu saya beri contoh air minum kita hari ini adalah air minum yang botolan yang lebih mahal daripada BBM itu infrastruktur paling dasar itu kebutuhan manusia itu air bersih air minum bersih dan kalau kita tidak membereskan soal air bersih ini maka mereka yang berada di dalam sosial ekonomi status bawah ini dia akan selalu tertinggal dia akan selalu kalah karena biayanya mahal sekali lebih murah bayar minum untuk tinggal di apartemen daripada bayar minum sebulan untuk yang tinggal di kampung karena gak ada infrastruktur yang menyelengkapi jadi ketika kita berbicara tentang kesetaraan itu semua aspek dan mulai dari yang paling dasar nih dan jadi pengalaman saya di Jakarta ketika bicara keadilan itu tidak boleh hanya konsep keadilan itu harus diwujudkan seperti apa keadilan itu operasional saya kasih contoh misalnya taman tamannya harus berkeadilan orang tanya gimana ya taman keadilan taman gitu loh taman kok iya pokoknya anda ngelola taman pertanyaan saya sudahkah perencanaan di bidang pertamanan ini memenuhi prinsip keadilan terus mereka berpikir karena selama ini gak pernah ada pertanyaan soal keadilan dan taman gitu udah bikin petanya lihat petanya aja begitu lihat peta Jakarta lokasi taman itu dimana di tempat yang dekat dengan masyarakat sosio ekonomi tengah atas atau dekat masyarakat yang sosio ekonomi tengah bawah ternyata gak merata banyak di Jaksel ya ternyata banyak di daerah-daerah yang orangnya sudah makmur lu jangan dong taman diturusnya semua Jakarta Timur kayaknya dikit ya banyak lah sekarang udah banyak itulah sebabnya kenapa kita sampai bangun lebih dari 400 revitalisasi taman sejakarta dalam waktu 5 tahun kenapa? karena prinsip berkeadilan sekarang ini ya 800 meter dari manapun akan ketemu taman jadi kalau ini berada di manapun 800 meter ada jadi aksesnya ada kemudian yang kedua taman itu menyetarakan gak boleh taman itu eksklusif harus bisa diakses semuanya gratis ya betul maksud saya ke depan itu bukan sekedar bongkar bukan apa yang sudah kita kerjakan karena saya juga gak kemudian bongkarin semua taman memasukkan unsur keadilan atau jalan pertanyaan nih bagi yang melola jalan jalan di Jakarta nih pertanyaan saya bagaimana membuat jalan itu memenuhi aspek keadilan bagi semua dan gimana ya jalan kok berkeadilan jalan itu ya jalan aja gitu enggak jalan harus berkeadilan republik ini untuk keadilan coba cities for all cities for all terjemahannya apa? oke terjadilah yang disebut dengan complete street jalan untuk yang pakai kaki jalan untuk yang pakai roda dan yang pakai roda dibagi roda yang tanpa motor namanya sepeda roda yang bermotor dan roda bermotor yang publik sehingga dalam satu jalan itu ada tempat untuk yang jalan kaki ada tempat jalan sepeda ada tempat untuk jalan jadi ketika kita membuat trotoar kita buat jalan sepeda itu ada gagasan di belakang itu gagasannya adalah prinsip keadilan nah hal yang sama itu akan kita lakukan di berbagai sektor skalanya nasional sama seperti di aspek kesehatan sama juga ketika kesehatan bagaimana kita mengelola pelayanan kesehatan secara berkeadilan dan pelayanan-pelayanan itu memberikan perasaan tenang bagi seluruh warga misalnya di Jakarta ini kalau ada seseorang mengalami emergency akibat urusan kesehatan maka tidak ada urusan KTP itu semuanya akan di handle misalnya nih kekerasan pada perempuan mau berasal dari manapun yang menjadi korban maka di tempat kami visum dibiayain seluruh proses sampai disiapkan safe house nya kenapa? karena Jakarta ini rumah yang secara ekonomi magnet semua orang datang ke sini dan Jakarta dapat keuntungan dari mana ada tenaga kerja terlatih dari pajak efeknya kita harus memberikan pelayanan kepada semua nggak bisa dalam situasi gitu oh kalau KTP yang bukan Jakarta anda pulang dulu dah masa korban kekerasan suruh pulang nah prinsip inilah jadi Kak Uni ini bukan sekedar soal oh kemarin 5 tahun sudah begini 10 tahun sudah begini bukan itu baik tiap fase pasti punya porsinya dan pada fase berikutnya porsinya adalah memasukkan unsur keadilan dalam seluruh aspek mikro kebijakan terima kasih